what's up guys kembali lagi dengan saya di channel Teja Putra di video kali ini saya akan review motor irock 155cc tipe MotoGP tapi sebelum kita review motor irock silahkan tekan tombol subscribe oke oke terima kasih telah menekan tombol subscribe terima kasih banyak maturnuun suk sema dan mari kita let's go review motor irock selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita bisa lihat dari tampak depan arocs ini tipe MotoGP yang keluaran 2018 modelnya seperti ini guys jadi dia sudah tulisan sepion movistar itu sudah putih yang ini putih kita bisa lihat perbedaannya disini saya sudah mengganti seperti spionnya dengan spion variasi dan variasi juga tenang tiri sudah ada beberapa yang saya tambahkan seperti spion yang bisa lihat dari belakang dan disini warna pelek sudah biru yang MotoGP sebelum ini itu warna hitam perbedaannya dan ini sudah putih movistar nya nah disini saya juga menambahkan gantungan untuk ya barang ini tipe MotoGP ini tipe MotoGP guys kita bisa lihat tampak depan juga nah perbedaannya di piringan cakram dia bentuk bentuk bunga 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 ya bisa lihat dan dia juga sudah kita lihat speedometer ini adalah bawaan dari motor tersebut motor arocs ini kalau tipe biasa tidak memiliki tabung ini tipe R dan MotoGP dan tipe yang lainnya kita bisa lihat speedometer kita bisa lihat speedometer speedometer ini dia sudah menggunakan RPM dan jam juga nah disini baru 483 km jarak tempuh karena motor ini memang kita keluarkan baru sekitar 1 bulan guys ini persis hari ini service pertama free oli nah kita bisa lihat untuk membuka ini zoom coba nah sistem membuka tangki tangki bensin dan jok kunci harus di posisi open kalau misalkan kunci tidak di posisi open biar tidak dan bisa terbuka di tekan juga tidak bisa harus di posisi open kita buka tangki bisa lihat kapasitas kapasitas 5 liter saya biasanya isi 5 liter bantaukan nah kita sekarang lihat jok oke saya lihat joknya ini cuma yang besar guys ini bisa untuk untuk barang-barang bisa nampung banyak nih banyak banget bahkan jadi ketika kita berpergian nyaman untuk bawa barang-barang pun bisa masuk semua di sini ya kan nah disini aki ini aki muka harus dibuka nih ada bautnya oke nah seperti itu bagasi dari aerox semua tipe apa saja bagasi sama tipe aerox nah sekarang kita coba untuk hidupkan kontak lihat suaranya masih sangat mulus guys nah saya juga sudah mengganti klakson dari motor ini baru-baru saja bisa dengar jadi klaksonnya sudah diganti dengan klakson keong lah dibilang ya saya lupa tipenya apa ya namun di sini bisa lihat klakson porinya saya masih simpan mengantisipasi ketika saya lupa nanti taruhnya dimana ketika saya perlu nah garin aja di sini dan spion apa klakson dari keong itu terpasang di balik ini ada dua ada dua klakson mungkin kita buka nggak ribet pemasangannya nah nanti waktu dekat ini saya akan memasangkan alarm alarm motor anti-pegal nanti saya akan review lagi untuk video alarm anti-pegal bisa di video berikutnya oke guys terima kasih sudah menonton channel video ini oke guys itu tadi review dari MotoGP maksudnya irox tipe MotoGP maksudnya irox tipe MotoGP 155 cc oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa subscribe ya kita semangat nih buat video-video selanjutnya oke terima kasih bye bye bye